mengenai amalan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin ke masjid, niat ingin ridha Allah dan ampunan Allah. Sepulang dari masjid, kadang merasa dilihat oleh orang-orang atau jamaah lain. Kadang ditanya rumahnya di mana kok naik motor. Ingin menyembunyikan identitas, tapi nggak bisa. Karena anak naik motor saat ke masjid. Kalau jalan kaki juga takut ria, takut niatnya rusak, serta serba takut. Bagaimana caranya agar hati tidak was-was dan ria mengingat sebentar lagi Ramadan Ustaz ingin membersihkan hati dari keserikan-keserikan. Barakallah fikum. Naam jamah. Al-Imam Ibn Al-Qaim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa antara amalan dengan hati itu ada jarak. Ada jarak tempuh yang harus dilewatin agar amalan sampai ke hati. Maksudnya apa? Kita kadang-kadang sholat. Nggak sampai ke hati kita sholat kita. Allahuakbar. Hati kita kemana? Sholat kita di mana? Seharusnya sholat dan hati ini bercampur ya. Sehingga tadi firman Allah Azza wa Jal inna sholata tanha'anil fahsya'i wal mungkar itu tercapai. Ada orang berdikir mengatakan subhanallah. Habis sholat dia selalu berdikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi itu subhanallah nggak nyampe ke hatinya. Wah ada banyak yang menyebabkan dia lalai. Ini berkaitan dengan hati. Kemudian nanti antara amalan sama Allah Azza wa Jal itu juga ada jarak. Karena amalan ini akan diangkat. Ada jarak. Di jalan menuju kepada Allah itu ternyata banyak begal yang membegal amalan itu supaya nggak sampai kepada Allah. Tadi udah ikhlas tapi ada ujub ya. Awalnya ikhlas tapi kadang-kadang merasa bahagia. Atau beranggapan ya merasa dia telah berbuat baik sama Allah Azza wa Jal. Ada banyak begal di sini. Maka tugas kita memang menjaga hati. Bagaimana menjaga hati kita ini? Tentunya dengan meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah yang punya hati. Bukankah Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat karena doa yang selantiasa beliau panjatkan. Ya muqallibal kulub thabbit qalbi adadini. Para sahabat mengatakan Ya Rasulullah apakah kau khawatir sama iya. Ya kata Maksud. Pak. Karena memang adanya begal-begal ini. Kemudian yang namanya hati manusia itu berada di antara jemari Allah yuqallibuha kaifa ya sya' Allah bolak-balikan semau Allah Jal. Maka kita perlu berhati-hati menata hati. Apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya jamaah ada orang yang ibadah sendirian. Tidak di lihat dia. Tidak di lihat dia. Tidak di lihat. Tapi sama amalnya itu tidak nyampe ke hatinya. Padahal dia sendirian. Anda rasakan Anda tidak ngomong orang lain. Kadang-kadang Anda sholat sunnah di rumah tidak ada yang melihat. Allahu Akbar tidak nyampe itu sholatnya. Mikirin ini mikirin itu. Kalau sampai ke hati Masya Allah akan ada cahaya yang Allah berikan sehingga manusia dapat membedakan antara hak dan yang batil. sehingga dia jadi orang yang tawadu yang berakhlak mulia karena amalannya sampai ke hati. Dan ada orang yang beramal dilihat orang banyak tapi dia ikhlas. Maka benar-benar kita perlu minta tolong sama Allah kemudian dia berlindung dari kesyirikat. Berdo'alah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Beribadah yang baik. Bukan sekedar ibadah biasa-biasa aja. Yang penting sholat. Ramadan kita akan melihat banyak orang yang penting terawih. Bukan bagaimana terawih yang berkualitas. Enggak. Yang ada dalam benak mereka yang penting ibadah. Padahal Allah mengatakan Ini dari sisi niatnya. Dari sisi bagaimana pengamalannya harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baca do'a itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Terus baca do'a berlindung dari kesyirikan ini Allahumma a'inni a'udhubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kemudian engkau fahami bahaya syirik ini bahaya ria ini. Kau bicara ana takut ria ini semuanya takut dengan ria. Semuanya takut dengan ria. Orang yang beriman takut dengan ria. Tapi bagaimana ketika ditanya sama orang engkau mau kemana aku mau ke masjid rumah di situ. Mungkin oh masya Allah ini itu gak ada urusan sama pujian dia. Ada gunanya. Tapi semoga pujian itu kalau engkau tidak berharap kata Nabi SAW ketika ditanya tentang pujian yang didapat oleh seorang muslim ketika beramal soleh. tilka ajiru bushrul mu'min. Itu kabar gembira orang mu'min. Seorang beriman yang disegerakan. Tanpa dia memintanya. hadha wa'allahu alam al-sahab.